Baik, sekarang kita membahas ekspresi logika versus bahasa Indonesia. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa logika itu adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kalimat dalam suatu bahasa. Jadi logika dengan bahasa itu harus nyambung. Ya, matematika itu ada yang mengatakan sebagai bahasa, yaitu bahasa logika. Coba kita perhatikan bahasa Indonesia yang ada di slide ini, yang kalimatnya seperti ini. Anda dapat mengakses internet kapus hanya jika Anda mahasiswa ilmu komputer atau Anda bukan mahasiswa baru. Nah, kalimat ini tergolong kalimat yang sulit untuk dipahami oleh orang awal. Coba kita terjemahkan ke dalam bentuk logika simboli. Yang pertama, kita harus ingat bahwa istilah lain dari jika maka. Jika P maka Ki, istilah lainnya adalah P hanya jika Ki. Sebenarnya, ketika hanya jika ini berarti ini adalah bentuk implikasi. P hanya jika Ki sama maknanya dengan jika P maka Ki. Oke, nah, kalau disini kita coba identifikasi satu-satu. Misalkan B, proposisi pertama Anda mahasiswa ilmu komputer. Kemudian Anda mahasiswa baru kita ambil sebagai kalimat Ki. Sedangkan kalimat pertamanya itu Anda dapat mengakses internet kapus kita simbolkan dengan R. Jadi, kalimat ini bisa kita tulis Jika R maka B atau tidak Ki. Nah, kalau kita baca disini bentuk yang ekipalen dengan yang separah dengan kalimat bahasa Indonesia setelah kita transformasi ke dalam bentuk ekspresi logika adalah Jika Anda dapat mengakses internet kapus, maka Anda mahasiswa ilmu komputer atau Anda bukan mahasiswa baru? Oke, jangan bingung disini adik-adik. Anda mahasiswa ilmu komputer atau Anda bukan mahasiswa baru bukanlah sebuah akibat daripada Anda dapat mengakses internet kapus. Ingat, perlu saya tekankan bahwa hubungan sebab-akibat atau kausalite itu adalah bentuknya implikasi. Tapi, tidak semua implikasi merupakan bentuk sebab-akibat. Nah, dalam hal ini bukan. Tapi, yang paling kita, yang perlu kita pegang adalah ini adalah syarat perlu. Syarat perlu. Sehingga syarat perlunya kita bisa terjemahkan sebagai berikut. Anda dapat mengakses, jika Anda dapat mengakses internet kapus, maka haruslah. Nah, haruslah Anda mahasiswa ilmu komputer, ingat kata kuncinya haruslah. Atau Anda haruslah bukan mahasiswa baru. Nah, jadi perlu dipahami bahwa implikasi itu tidak mesti berupa hubungan sebab-akibat. Bukan yang kiri menyebabkan yang kanan, tetapi yang lebih umumnya adalah yang kanan itu merupakan syarat perlu bagi yang kiri. Oke, saya kira yang berikutnya silakan dibaca di buku ada hampir sama. Bagaimana mengubah bahasa Indonesia menjadi bentuk ekspresi logika. Dan di buku juga banyak contoh-contoh bagaimana sebaliknya berubah ekspresi logika dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kita tutup kuliah ini dengan puzzle sederhana. Baik, pertemuan kedua ini kita tutup dengan puzzle sederhana sebagai salah satu bentuk matematika rekreasi. Ceritanya ada tiga orang bersaudara. Namanya Ali, Bobby, Chandy. Ini hanya sekedar untuk menggunakan penyebutan saja. ABC ya. Mereka ini melaporkan kedua orang tua mereka dengan jujur pernyataan-pernyataan berikut. Ini cukup panjang, silakan dipahami. Masing-masing orang ini mereka menyampaikan dua kalimat. Dua kalimat menjemuh kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya harus menyimpulkan. Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh ketiga anaknya itu tentang lulus dan tidak lulusnya mereka pada mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan sejarah. Nah, ini dicoba dulu di buku ada. Kalau tidak paham, nanti lihat bagaimana penjelasannya yang akan disampaikan oleh Mbak Isnaipi pada video berikut. Terima kasih. Baik, sekarang mari kita pecahkan puzzle sederhana yang telah diberikan Bapak pada slide sebelumnya. Terlebih dahulu, kita kumpulkan pernyataan-pernyataan dan persyaratan yang telah diketahui. Oke, kita bisa kumpulkan menjadi sembilan pernyataan berikut. Yang pertama, pernyataan Ali, yaitu, jika saya lulus matematika, maka Bobby juga lulus matematika. Yang kedua, Ali lulus bahasa Inggris jika dan hanya jika Sandy lulus bahasa Inggris. Yang ketiga, jika Bobby lulus matematika, maka Ali juga lulus matematika. Yang keempat, Ali tidak lulus sejarah. Yang kelima, hanya berlaku salah satunya, yaitu Ali lulus sejarah atau Sandy tidak lulus sejarah. Yang keenam, jika Bobby tidak lulus bahasa Inggris, maka Ali juga tidak lulus bahasa Inggris. Kemudian ada persyaratannya, pada pernyataan ketujuh di sini, tiap orang pasti lulus minimal satu pelajaran. Nomor delapan, setiap pelajaran pasti diluluskan oleh paling sedikit satu orang. Dan persyaratan yang terakhir pada pernyataan sembilan, yaitu, banyak pelajaran yang diluluskan Sandy, tidak sebanyak pelajaran yang diluluskan oleh dua saudaranya. Baik, kita mulai dari pernyataan satu dengan tiga. Jika kita perhatikan, pernyataan satu dan tiga ini ada hubungannya. Yaitu, untuk yang pertama, kita misalkan jika P maka Ki. Sedangkan pernyataan ketiga, itu bunyinya jika Ki maka P. Sehingga, untuk pernyataan satu dan tiga, ini bisa kita sederhanakan menjadi pernyataan berbentuk diimplikasi, yaitu, P jika dan hanya jika Ki. Sehingga, untuk pernyataan satu dan tiga, ini ada dua kemungkinan. Pada tabel yang pertama ini, atau tabel yang kedua. Di mana tabel pertama menyatakan, Ali dan Bobby keduanya lulus matematika. Atau, Ali dan Bobby keduanya tidak lulus matematika. Selanjutnya, pada pernyataan kedua, itu berkaitan dengan bahasa Inggris. Di mana pernyataan kedua ini berbentuk diimplikasi juga. Sehingga, terdapat dua kemungkinan untuk Ali dengan Sandy. Di mana Ali dan Sandy kedua-duanya lulus bahasa Inggris, atau kedua-duanya tidak lulus bahasa Inggris. Sehingga, untuk tabel yang pertama, kita bisa modifikasi menjadi tabel berikut. Sedangkan untuk tabel kedua, kita bisa modifikasi dan diperoleh tabel berikut. Oke, untuk mempermudahkan pembahasan, kita beri nama tabel-tabel ini ya. Tabel satu, tabel dua, tabel tiga, tabel empat. Kemudian, pernyataan yang berkaitan dengan bahasa Inggris terdapat pada pernyataan 6 di sini. Di mana, pernyataan 6 berbunyi jika Bobby tidak lulus bahasa Inggris, maka Ali juga tidak lulus bahasa Inggris. Ingat, untuk pernyataan 6 ini bentuknya adalah implikasi. Sehingga, untuk implikasi yang bernilai benar ada tiga kemungkinan, yaitu pada baris pertama, ketiga, dan keempat. Jadi, untuk bentuk pernyataan nomor 6 ini ada tiga kemungkinan, yaitu Bobby tidak lulus bahasa Inggris dan Ali tidak lulus bahasa Inggris. Kemungkinan kedua, Bobby lulus bahasa Inggris, tetapi Ali tidak lulus bahasa Inggris. Sedangkan kemungkinan yang terakhir adalah Ali dan Bobby keduanya lulus bahasa Inggris. Untuk kemungkinan 1 dan 2, ini bertentangan dengan tabel 1 dan 3 ya. Mengapa? Karena pada tabel 1 dan 3 sudah diketahui bahwa Ali lulus bahasa Inggris. Sehingga, untuk kondisi ini yang mungkin hanyalah kemungkinan ketiga, yaitu Ali dan Bobby keduanya lulus. Begitu juga untuk tabel 2 dan 4. Karena Ali dan Sandy keduanya sudah tidak lulus bahasa Inggris. Artinya, pastilah Bobby lulus bahasa Inggris. Karena ingat persyaratan sebelumnya bahwa setiap pelajaran pasti diluluskan paling tidak 1 orang. Jadi, untuk tabel 1 sampai 4, pastilah Bobby lulus bahasa Inggris. Sekarang kita perhatikan mata pelajaran sejarah. Ini terletak pada pernyataan keempat dan kelima, di mana pernyataan keempat diketahui Ali tidak lulus sejarah. Sedangkan pernyataan kelima berlaku hanya salah satunya, Ali lulus sejarah atau Sandy tidak lulus sejarah. Karena di sini Ali tidak lulus sejarah, maka untuk pernyataan pertama bernilai false ya. Jadi, pastilah Sandy tidak lulus sejarah adalah pernyataan yang benar. Sehingga, dari pernyataan 4 dan 5 diperoleh bahwa Sandy itu tidak lulus sejarah. Jadi, untuk tabel 1, 2, 3, 4 kita modifikasi, diperolehlah tabel berikut. Ingat syarat yang tadi ya, bahwa setiap mata pelajaran pasti diluluskan paling tidak 1 orang. Karena untuk mata pelajaran sejarah Ali dengan Sandy keduanya tidak lulus, Oleh karena itu, pastilah Bobby lulus sejarah. Nah, sekarang kita perhatikan tabel yang keempat. Untuk Ali, itu tidak lulus semua mata pelajaran ya. Padahal, pada syarat pertama tadi, setiap anak minimal lulus 1 mata pelajaran. Di sini, Ali tidak lulus ketiga-tiganya ya. Maka dari itu, ini terjadi kontradiksi atau bertentangan dengan syarat pertama. Jadi, tabel 4 di sini tidak sesuai, sehingga kita buang saja. Nah, perhatikan sekarang giliran tabel 2 dengan tabel 3. Bagaimana dengan Sandy? Apakah dia lulus mata pelajaran matematika? Jika kita perhatikan tabel kedua, Sandy tidak lulus mata pelajaran bahasa Inggris dan sejarah. Maka Sandy haruslah lulus pada mata pelajaran matematika. Begitu juga pada tabel ketiga. Pada pelajaran matematika, Ali dengan Bobby tidak lulus matematika. Jadi, pastilah Sandy yang lulus mata pelajaran matematika. Tapi, kita ingat kembali untuk persyaratan yang terakhir. Bahwa mata pelajaran yang diluluskan Sandy, tidak sebanyak mata pelajaran yang diluluskan dua saudara lainnya. Jadi, untuk tabel 2 dan 3 ini kontradiksi. Kontradiksi di mana? Nah, untuk tabel 2, Sandy dengan Ali itu banyak pelajaran yang diluluskan sama, sama-sama satu. Nah, ini bertentangan. Kemudian, untuk tabel 3 juga sama. Justru, mata pelajaran yang diluluskan Sandy lebih banyak daripada Ali. Bertentangan dengan cara terakhir tadi ya. Jadi, untuk tabel 2 dan tabel 3 ini tidak sesuai atau bertentangan. Jadi, kita buang saja. Terakhir, tersisalah tabel 1. Namun, masih belum lengkap ya untuk tabel 1 ini. Kita cek. Karena hanya tersisa satu tabel. Dan kemudian Bobby di sini menuliskan ketiganya. Sedangkan Ali hanya lulus dua mata pelajaran. Jadi, Sandy di sini harus lulus satu mata pelajaran saja. Pada tabel 1 ini, Sandy sudah lulus mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi, untuk matematika, kita beri tanda silang. Artinya, dia tidak lulus matematika. Baik. Jadi, apa kesimpulannya yang kita bisa peroleh? Kesimpulannya adalah, Ali hanya lulus dua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Sedangkan Bobby lulus semua mata pelajaran. Dan Sandy hanya lulus pada mata pelajaran bahasa Inggris saja. Baik, sekian penjelasan puzzle sederhana dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.